Intro Pasca sidak kesejumlah SPBU dan pemantauan harga ejaran tertinggi BBM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, anggota DPRD HST Yazid Fahmi menemukan perbedaan harga yang cukup signifikan. Seperti BBM jenis pertalent di SPBU yang harga Rp7.650 per liter, harga di kalangan pengejar justru ada mencapai Rp10.000 per liternya. Begitupun BBM jenis pertama yang baru-baru ini mengalami kenaikan harga di SPBU sebesar Rp12.500, justru diejaran dijual Rp15.000. Hal ini menurut Yazid Fahmi, seyokianya dibuatkan aturan daerah, sehingga head BBM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak terlalu tinggi dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Cuman yang jadi persoalan adalah harga ejaran yang menurut kami perlu diatur oleh pemerintah daerah, karena faktanya di lapangan, contoh pertalit harganya Rp7.600 sekian, tapi di lapangan ada yang sampai Rp10.000 di lapangan. Tadi kami berbincang-bincang dengan kawan-kawan dinas perdagangan, mudah-mudahan kawan-kawan dinas perdagangan segeranya menaikkan nota dinas ke Bupati untuk menentukan head terkait dengan solar, terkait dengan pertalit. Sementara saat sidak ke sejumlah SPBU, pendistribusian BBM di Aku Yazid Fahmi sudah sesuai dengan kuota yang ada. Head BBM di Kabupaten HST yang selisih jauh dari harga SPBU diduga menjadi penyebab kerapnya penupukan kendaraan di SPBU. Banua TV, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melaporkan.